Informasi lainnya, pemirsa tim Basarnas Manado mengevakuasi 8 orang pendaki yang tersesat di Gunung Soputan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dari 8 pendaki, ada anak balita yang ikut di bawah orang tuanya mendaki dan mengalami hipotermia. Tim Basarnas Manado menemukan pasangan suami istri beserta anak balitanya yang tersesat dalam perjalanan turun usia mendaki Gunung Soputan. Ternyata, seorang anak yang dibawa mendaki mengalami gejala hipotermia atau kedinginan. Evakuasi pun cepat dilakukan agar kesehatan anak berusia 3 tahun itu tak memburuk. Dalam proses penyelamatan sejak minggu hingga senin, petugas menemukan 8 pendaki pemula yang tersesat saat rendak turun dari Gunung Soputan. Korban ditemukan semua dalam keadaan selamat dan ada satu balita juga selamat, tak akan tetapi balita mengalami gejala-gejala hipotermia. Dan semua korban di vakuasi tim Sargabungan dengan tim Mapala di desa Tumaratas. Petugas mengimbau agar warga yang berencana akan mendaki Gunung untuk mempersiapkan diri serta harus memahami rute pendakian. Yaya Piri melaporkan dari Minahasa, Sulawesi Utara.